Lampu utama nyala, dia ada eagle eye Warna biru ya bro ya Kalau kita ke lampu jauh Akan berwarna merah Biru, merah Kali ini gue mau pemasangan lampu ini bro Hayoto M1A Pro di motor charisma X gue ini Nanti gue bakal bongkar dulu untuk batok kepalanya Dan nanti langsung gue skip aja untuk pembongkaran Jadi yang kita butuhkan harus buka spion Kiri kanan dan obeng bintang Obeng bintang untuk buka baut Nanti akan dibuka pelan-pelan ya bro ya Nanti gue langsung skip ke proses Sudah terbongkar Oke ini penampakan batok kepala sudah terlepas dari motor ya bro ya Itu yang kita tahu disini Untuk soketnya menggunakan tipe soket H6 H6 itu berarti seperti motor bebek kebanyakan Kita copotin dulu aja Di bagian ini untuk mempermodel pemasangan nanti Jadi disini ada karet Karet penutup ya bro ya Copotin dulu aja Putar ke arah kiri bro Oke ini penampakan soket standar Ini lampu yang kemarin saya bilang M2A Mereknya Tito Tito sekarang berubah nama jadi IOTO ya bro ya Sama aja Ini pemakaian gue udah lama nih bro Gue lupa dari tahun berapa Kalau gak salah 2018 atau 2019 masih nyala terang Nah ini tipe labnya Ini keterangannya 8 watt 8 watt ya bro ya Oke coba nanti kita pasang Oke jadi untuk posisi atas bawahnya gini bro Ini ada segitiga nih Eh ada Ada ini Segitiga seperti ini Nah posisi yang tengah itu di atas bro Tengah di atas Nah kita cari yang di ini Nah tengah ini di atas Jangan lupa pairnya bro ya Dipasang Nah kira-kira kayak gini Coba kita pasang ke soket lampu led bawaan Apakah pas atau enggak Oke Ini udah terpasang nih bro Di posisi dari depan Kurang kelihatan ya bro ya Karena gue pakai soket led Nah kira-kira kayak gini Oke Nah kita coba dulu pasangin Untuk Soket ini ya dulu nih bro Apakah bisa muat atau enggak Oke kira-kira kayak gini Giniin aja nih bro Kita tes dulu ya nantinya Nah kira-kira kayak gini Kita tes dulu ke motor Apakah bisa tahu Bagi tips Jika kalian mau pasang Tipe ayoto led m1a pro Yang ada kipas saya belakang Bagian relay Sand nya ini Kalian copot dari dudukannya disini Copot gini Kalian pindahkan ke bagian belakang Nanti kalian kabel tis aja Biar enggak gerak-gerak Kenapa? Karena disini Buat jadi ruangan untuk Head sync nya bro Jadi untuk led nya itu Biar ada ruangan disini Karena kalau disini nanti dia akan mentok Ini Kalian pindahin aja ke belakang Oke bro ya Thank you Thank you Thank you oke dan ini udah penampakan terpasang depannya udah dipasang seperti semua penampakan lampunya nanti kita coba kontak on kontak on udah nyala abis kontak on kita nyalain kontak lampu utama nyala nah kalau lampu utama nyala dia ada Eagle Eye warna biru ya bro ya kalau kita ke lampu jauh akan berwarna merah biru merah Oke udah terpasang ini posisi lampu jauh ada petanda warna merahnya bro ya nanti kita cek kondisi malam hari ya bro ya kita ganti lagi jadi lampu dekat coba kita di akan berubah menjadi merah Oke udah selesai nanti ada sesi untuk tes di malam hari ini bro ya jadi ini udah terpasang di motor karisma X ini nanti disaksikan aja di review lampu ayato m1a pro ini ya bro ya thank you udah nonton video gue dari awal sampai akhir jangan lupa di like comment share dan subscribe yang lu tanya-tanya boleh di kolom komentar ketika jawab thank you udah nonton and see you in the next video bye-bye abone ol abone ol abone ol abone ol abone ol